Berkait dengan dukungan dari para akademisi, ini merupakan perubahan positif ya. Karena kalau kita lihat di sistem peradilan kita, walaupun memang belum diatur dalam KUHAP ya, sebagai sahabat pengadilan, monitor, berikan masukan kepada pengadilan, hal-hal seperti ini merupakan hal yang memang biasa. Ini tidak cara tentang hanya Richard Elisa, kita lihat ini adalah bicara tentang penegakan hukum yang kedepannya yang berkeadilan. Di mana seorang justice collaborator tentunya harus diberikan suatu penghargaan, supaya ke depannya dalam perkara-perkara sulit, kejataan-kejataan sulit, orang tidak ragu menjadi justice collaborator. Persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim kan sudah bagus, baik, transparan, dan kami beryakin bahwa Hakim sebagai Wakil Tuhan akan memberikan keadilan yang seadilah diri dia untuk mencantilisnya dan masyarakat luas dan kuatnya korban dari Marugusul. Terima kasih telah menonton!